Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Saya sosialisasikan kepada Bapak-Ibu semua tentang prinsip asesmen Maaf ini belum saya tampilkan Bisa terlihat Bapak-Ibu? Bisa terlihat Bapak-Ibu? Bisa Pak Kesempatan ini saya akan mencoba Bagaimana kita memahami prinsip asesmen Secara umum kalau kita lihat Asesmen ini adalah Salah satu cara untuk Memperoleh informasi kepada kita tentang apa yang harus dicapai Apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan kita Di dalam proses pembelajaran Yang pertama sekali yang perlu kita pahami bahwa tujuan kita Di sini adalah pertama kita mengetahui prinsip asesmen Kemudian nanti di dalam prinsip asesmen ini yang pertama sekali adalah kita akan coba membahas prinsip pembelajaran dan asesmen Bapak-Ibu sekalian kita lihat prinsip asesmen Yang pertama ini kita lihat dulu prinsip pembelajaran yang ada terat hubungannya dengan prinsip asesmen itu sendiri Prinsip pembelajaran yang harus kita lakukan pertama adalah Pembelajaran derancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini Sesuai kebutuhan belajar Serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka Nah inilah yang dikatakan nanti pembelajaran yang merdeka Kita harus sesuaikan pembelajaran yang akan kita berikan itu Sesuai dengan kondisi saat ini Sesuai dengan kebutuhan peserta didik Serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka nanti ke depan Yang kedua prinsip pembelajaran ini adalah Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik Dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat Mendorong pengembangan kapasitas belajar Dan pembelajaran ini prinsipnya ini adalah Bahwa pembelajaran ini nanti akan lebih bermakna ke depan bagi anak didik itu sendiri Kemudian yang ketiga Prinsip pembelajaran itu adalah kegiatan belajar Yang mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik Secara berkelanjutan dan kolistik Yang keempat prinsip pembelajaran yang relevan Yaitu pembelajaran yang rancang sesuai konteks hidupan Budaya peserta didik Serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra Sehingga kalau kita lihat di poin keempat ini Bahwa pembelajaran yang diberikan kepada anak itu adalah relevan Sesuai dengan kondisi sekerja ini Dan dapat berguna atau bermakna bagi dunia usaha Bagi peserta didik itu sendiri Bagi gelingkungannya bahkan bagi orang tuanya Dan yang kelima prinsip pembelajaran ini adalah Pembelajaran yang diorientasikan pada masa depan Serta berkelanjutan Bapak-Ibu sekalian Kita lihat inti utama dalam materi yang saya sampaikan ini adalah Prinsip asesmen Prinsip asesmen yang pertama adalah Kita harus yakin dan memahami Bahwa asesmen merupakan bagian terpadu dari prinsip pembelajaran Mempasilitas pembelajaran Menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru Peserta didik dan orang tua Artinya dengan pelaksanaan asesmen ini Secara umum kita dapat memberikan gambaran Tentang informasi yang diberikan oleh anak Kemudian juga memberikan umpan balik kepada guru Juga laporan orang tua tentang perkembangan pendidikan Atau proses pembelajaran yang diperoleh oleh anak itu sendiri Yang kedua Prinsip asesmen ini adalah Asesmen itu perlu dirancang dan dilakukan secara Sesuai dengan tujuan Yang kita katakan Bahwa proses pendidikan sekarang ini di sekolah Harus mengacu kepada Capaian pembelajaran Atau CP yang ditentukan oleh pemerintah Yang kita jabarkan dalam tujuan pembelajaran Dan asesmen ini Harus kita rancang Sesuai dengan tujuan itu sendiri Karena Untuk mengukur Suatu ketercokoian daripada proses pembelajaran itu Harus dapat dilakukan melalui asesmen Tak kalah asesmennya itu sesuai dengan tujuan Maka itu akan terukur Tetapi kalau asesmennya berlainan dengan tujuan Maka kita payah untuk menentukan Apakah keberhasilan tujuan itu tercapai atau tidak Kemudian Bapak Ibu yang ketiga Prinsip asesmen ini adalah Asesmen dirancang secara adil Valid dan dapat dipercaya Memberikan informasi Yang kaya bagi guru Peserta didik Dan orang tua Mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran Asesmen ini Harus bersifat adil Artinya Tidak membedakan Antara satu peserta didik dengan peserta didik lainnya Valid dapat dipertanggungjawabkan Artinya sesuai Dengan target-target Yang harus kita capai Dengan tujuan pembelajaran Yang keempat Bapak Ibu Asesmen ini sebaiknya Melitipi berbagai bentuk tugas Instrumen Dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran Yang ditargetkan Artinya Bentuk asesmen itu Bisa dilakukan dalam bermacam-macam cara Maka itu Lewat praktek langsung Pengamatan langsung Yang kita kenal dengan Jenis-jenis asesmen Dan yang kelima Prinsip yang harus kita pahami Dalam asesmen ini adalah Laporan kemajuan Peserta Pelajar Ini Harus bersifat sederhana Dan informatif Artinya Laporan yang kita berikan Tentang hasil asesmen itu Dia bersifat sederhana Informatif Sehingga mudah dipahami oleh peserta didik Mudah dipahami oleh orang tua Dan Data yang berguna Untuk penjaminan Dan peningkatan mutu pembelajaran Inilah Lima prinsip asesmen Yang perlu kita pahami Di dalam melaksanakan asesmen Kalau kita lihat Satu persatu Bapak Ibu Yang pertama adalah Asesmen merupakan Bagian terpadu Dan perspektif pembelajaran Untuk perspektif pembelajaran Menyedikan informasi Sebagai umpan balik Untuk guru Keserta didik Dan orang tua Di sini yang harus dilakukan Mbak Ibu Guru merancang pembelajaran Berdasarkan hasil asesmen Asesmen dikembangkan Sejak awal Perencanaan Pembelajaran Sehingga kegiatan asesmen Terintegrasi Dan berkaitan Erat dengan pembelajaran Itu sendiri Jadi Kita memprogram Asesmen itu pada awal Awal pembelajaran Ketika kita merancang Satu tujuan Kita buat tujuannya Maka kita harus tentukan juga Bagaimana asesmen Yang harus kita lakukan Kemudian yang ketiga Keterkaitan Antara tujuan pembelajaran Dengan asesmen Yang dirancang Itu Harus Betul-betul Dapat menyatu Termasuk dengan kriteria Penilaian hasil belajar siswa Asesmen yang Targeted Sesuai kebutuhan belajar Asesmen Memberikan pengaruh Pada apa Dan bagaimana Pesta didik belajar Juga sebaik Jadi intinya Disini adalah Bahwa asesmen ini Merupakan satu proses Yang terpadu Dalam proses pembelajaran Yang sudah kita Rancang Semenjak awal Prinsip asesmen Yang kedua Asesmen perlu Dirancang Dan dilakukan Sesuai dengan tujuan Artinya Bahwa asesmen itu Nantinya Dapat digunakan Untuk mendorong peserta Proses pembelajaran Untuk mendorong proses pembelajaran Menjadi bagian daripada Pelan pelajaran Mengembangkan kemampuan Meta Kognitif Dan refleksi Ini yang Nantinya dilakukan Dalam Asesmen informatif Yang Pada awal Dilakukan Dan pada proses Pembelajaran Juga ini Akan tetap Kita lakukan Untuk Menilai Bagaimana Proses pembelajaran Itu dapat tercapai Dengan bagus Kemudian Untuk juga Menentukan Langkah-langkah Apa Yang harus dikerjakan Dalam proses pembelajaran Ini semua Dicantumkan Di dalam Asesmen informatif Kemudian Yang kedua Bahwa Asesmen itu Dirancang Adalah Menilai Hasil belajar Yang mengambil Keputusan akhir Keputusan pendidikan Yang dikenal Dengan Asesmen Somatik Yang biasanya Ini akan Dilakukan Pada sesi-sesi Akhir pembelajaran Bagaimana Asesmen ini Betul-betul dapat Merefleksikan Hasil Pembelajaran Yang dapat Diproyek oleh Seorang Mungkin juga Asesmen ini Menentukan Kebutuhan Belajar Dan membentuk Program pembelajaran Individual Peserta didik Dengan Asesmen Diaklosis Kita bisa menentukan Bagaimana Proses pembelajaran Bagaimana Keputusan Yang kita Hantar Bapak Ibu Sekalian Asesmen Yang ketiga Asesmen Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Secara adil Valid Dan dapat Dipercaya Artinya Asesmen Yang berkeadilan Artinya Di dalam Asesmen Betul Kita bisa terapkan Kepada semua Keserta didik Secara adil Kemudian Rehabil Artinya Dapat Diperbandingkan Hasilnya Karena Kosisten Artinya Asesmen Yang sekarang Hasilnya Dapat kita Bandingkan Dengan Asesmen Yang akan Mendatang Dalam Materi Yang sama Kemudian Adil Dan Objektif Ini artinya Menggunakan Kriteria Dan Perfetur Yang logis Sistematis Dan jelas Dengan pengaruh Subjektivitas Penilaian Yang Artinya Di dalam Laku Sebenam Asesmen Kita harus Tanggalkan Dulu Sifat Subjektivitas Kita Dengan Apapun Caranya Yang Keempat Prinsip Asesmen Yaitu Sebaiknya Berbagai Bentuk Tugas Instruken Dan Teknik Yang sesuai Dengan Tujuan Pembelajaran Yang Target Artinya Guru Diberi Apa Kebebasan Yang luas Dalam Rencanakan Dan Menggunakan Jenis Dan Teknik Asesmen Dengan Mempertimbangkan Karakteristik Mata Pelajaran Kita Lihat Teknik Apa Asesmen Model Apa Yang Harus Kita Lakukan Yang Kita Cobakan Untuk Kita Sesuaikan Dengan Karakteristik Mata Pelajaran Kemudian Kita Harus Asesmen Kita Sesuaikan Dengan Karakteristik Dan Kemampuan Peserta Didik Artinya Ini Kemampuan Peserta Didik Yang Ada Di Lingkungannya Kita Sesuaikan Lingkungannya Kita Sesuaikan Dengan Kondisi Sekolah Kemudian Asesmen Ini Juga Harus Kita Sesuaikan Dengan Capaian Pembelajaran Yang Sudah Dipatok Oleh Pemerintah Yang Kita Jabarkan Nanti Juga Dalam Tujuan Pembelajaran Jadi Sebagaimana Yang Saya Katakan Tadi Keberhasilan Suatu Pembelajaran Dapat Diukur Dengan Asesmen Yang Mencerminkan Tercapai Tujuan Pembelajaran Tercapai Tujuan Pembelajaran Inilah Asesmen Yang Harus Kita Lakukan Jadi Merupakan Bentuk Bentuk Asesmen Yang Harus Kita Sesuaikan Dengan Tujuan Pembelajaran Dengan Capaian Pembelajaran Dengan Karakter Semata Pelajaran Karakteristik Dan Kemampuan Perserta Didik Serta Harus Juga Kita Sesuaikan Dengan Sumber Daya Pendukung Yang Tersedia Di Lingkungan Sekolah Kita Ini Arti Daripada Bahwa Menentukan Bentuk Tugas Itu Secara Merdeka Terhadap Guru Atau Otonomi Guru Tetapi Juga Harus Dipertimbangkan Hal-hal Yang Menjadi Pertimbangan Di dalam Melakukan Asesmen Tersebut Bapak Ibu Sekalian Yang Kelima Dalam Prinsip Asesmen Yaitu Laporan Kemajuan Belajar Dan Pencapaian Perserta Didik Bersifat Sederhana Dan Informatif Jadi Laporan Hasil Asesmen Ini Harus Disajikan Dalam Satu Bentuk Rapor Atau Bentuk Laporan Yang Sederhana Dan Cukup Informatif Artinya Sederhana Ini Artinya Dia Lengkap Tetapi Sangat Sangat Simpel Mudah Dipahami Mudah Dicermati Dan Dapat Dipahami Atau Bersifat Informatif Yang Bisa Dibaca Oleh Siapapun Jadi Laporan Kemudian Belajar Ini Mengacu Kepada Ketercapaian Kompetisi Berdasarkan Hasil Asesmen Formatif Dan Sumat Laporan Laporan Ini Adalah Gabungan Daripada Hasil Pencapaian Ases Informatif Dan Hasil Pencapaian Asesmen Sumatif Yang Kita Rangkum Dalam Satu Nilai Akhir Yang Mencirikan Sampai Dimana Tujuan Pencapaian Dan Capaian Pembelajaran Dapat Diraih Oleh Seorang Jadi Asesmen Mudah Dipahami Dan Memberikan Informasi Yang Utuh Bagi Orang Tua Asesmen Juga Harus Menjawab Kebutuhan Peserta Didik Akan Umpan Balik Yang Memotivasi Untuk Mengembangkan Diri Bapak Ibu Sekalian Ini Merupakan Prinsip Prinsip Asesmen Yang Perlu Kita Terapkan Di Dalam Proses Pembelajaran Sekolah Terhadap Anak-anak Didik Kita Jadi Secara Gampang Bahwa Asesmen Ini Yang Kita Lakukan Harus Memegang Prinsip Prinsip Daripada Asesmen Itu Sendiri Yang Sangat Menentukan Untuk Menentukan Atau Untuk Melihat Tujuan Akhir Yang Dapat Dicapai Oleh Para Siswa Kita Bapak Ibu Inilah Materi Materi Yang Saya Sampaikan Dalam Prinsip Prinsip Asesmen Ini Kalau Misalnya Ada Tambahan Dan Sebagainya Silakan Kepada Bapak Ibu Kami Persilahkan Untuk Menambahan Materi Ini Sementara Sementara Sakiri Billahi Taufiq Daya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Ada yang ingin Ditanyakan Kepada Pak Bundawar Kita Tengah Dia Sebagai Marasumber Materi Yang Belum Jelas Silahkan Kepada Bapak Ibu Biyani Bu Agus Bidarnak Silahkan Untuk Ditanyakan Ya Saya Mungkin Ya Mungkin Bu Yeni Bu Dan Bapak Biasa Lebih Mengawali Jadinya Kan Nanti Cepat Mudah Cepat Selasai Ya Pak Sebenarnya Mengulas Kembali Tadi Kan Bapak Bicara Tengkai Assessment Ya Pak Ya Betul Banyak Ya Sujur Sampai Detik Ini Manfaat Atau Tujuan Akhir Dari Dilaksanakan Assessment Nonkognitif Di Awal Kegiatan Yang Dibuat Secara Umum Itu Buat Apa Ya Pak Ya Saya Kira Kalau Hanya Untuk Memetakan Hanya Untuk Memetakan Siswa Itu Sendirikan Kayaknya Itu Ya Bisa Dibuat Pertanyaan Harian Biasa Ya Pak Ya Kan Gak Pertanyaan Itu Apakah Kamu Sehat Setiap Pertemuan Kayak Gitu Mungkin Juga Ya Kenapa Mungkin Ini Pak Karena Kita Menghadapi Karakter Anak Yang Sehari Seperti Itu Saya Kira Asismen Pada Awal Ini Mungkin Cukup Sekali Kita Lakukan Untuk Mengetahui Karakter Anak Kecuali Nanti Yang Ringan Ringan Misalnya Bagaimana Persiapan Bagaimana Persiapan Kamu Itu Mungkin Setiap Hari Tapi Untuk Memahami Karakter Anak Saya Kira Tidak Perlu Dilakukan Setiap Pertemuan Mungkin Di Awal Nah Kalau Itu Kita Lakukan Setiap Pertemuan Habis Pun Waktu Kita Untuk Melaksanakan Asismen Non-popative Itu Saya Kira Itu Pak Berarti Hanya Sekali Ya Ketika Di Awal Pertemuan Saja Ya Di Awal Lebih Cenderung Di Awal Walaupun Kalau Memang Belum Memahami Semua Secara Total Bisa Dilanjutkan Di Pertemuan Pertemuan Berikutnya Tetapi Bukan Dalam Hal Pertanyaan Yang Sampai Tadi Ngomong Menambahkan Ini Gimana Pak Pernahus Ada Tambahan Teman-teman Yang Lain Cuma Komen Sedikit Aja Tidak Bertanya Sebenarnya Senang Sekali Pak Menawar Kalau Ngomong Seperti Khutbah Jumat Iya Betul Memang Satu Satu Sepertinya Hapal Betul Materi Dari Awal Sampai Akhir Gitu Jadi Apa Ya Jarang Karakter Kayak Bapak Ini Terbatas Berpikir Dulu Baru Apa Yang Kita Bicarakan Bapak Air Mengalir Konsepnya Rapi Banget Alurnya Jarang Seperti Ini Saya Termasuk Orang Yang Susah Untuk Bicara Kecuali Hal Yang Mungkin Saya Sudah Persiapkan Panjang Baru Saya Bisa Ngomong Selancar Bapak Mungkin Ini Paya Karena Kebiasaan Apa Yang Dikatakan Bapak Tadi Sering Berdiri Di Mimbar Masjid Mungkin Itu Jadi Orang Untuk Sampai Jumat Katif Hari Raya Masih Aktif Terima Sudah Sudah Lengkap Yang Di Utarakan Pak Munawar Saya Simpan Dulu Pak Munawar Bisa Closing Pak Oke Silahkan Bu Darnawati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Gimana pagi ini Anak-anak Ibu Sekalian Sehat Atau Sehat Semua ya Sehat Bu Emang ini kita Jadi siswa ya Ini Sebelum kita Memasuki Pembelajaran Terlebih dahulu Kita Berdoa dulu Agar Pembelajaran Kita hari ini Bisa Mendapatkan Rahmat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk itu Mari kita Berdoa Sesuai Dengan Kepercayaan Agama kita Masing-masing Berdoa 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 Selesai Nah Jadi Anak-anak Sekalian Untuk Kali ini Kita Akan membahas Modul Ajar Namun Demikian Saat ini Kayaknya Ada Anggota Kita Yang Belum Hadir Ya Bu Apa Alasannya Kenapa Kawan kita Nggak hadir Pada hari ini Mungkin Lagi Ini Dapat tugas Dari Kepaskolah Ya Nggak Pak Widos Ya Mungkin Itu Apa Namanya Selah Satu tugas Negara Juga Ya Jadi Bapak Ibu Atau Gimana Siswa Ya Bapak Ibu Ajalah Bapak Ibu Sebagaimana Kita Ditugaskan Dalam Materi Ini Adalah Membuat Video Komprein Atau Jump Meeting Dengan Pembelajaran Yang Dilakukan Nantinya Di In-house Training Di sekolah Kita Masing-masing Mungkin Dalam hal Ini Saya Bisa Memang Memang Dengan Bahan Yaitu Yang disebut Dengan Modul Ajar Nah Bapak Ibu Sekalian Dalam Modul Ajar Itu Ada Beberapa Hal Yang Harus Kita Ketahui Yang Pertama Kita Mengerti Dulu Apa Yang Dimaksud Dengan Modul Ajar Tersebut Dimana Modul Ajar Itu Adalah Sejumlah Alat Atau Sarana Media Metode Petunjuk Dan Pedoman Yang Dirancang Secara Sistematis Dan Menarik Modul Ajar Itu Merupakan Elemen Implementasi Dari Alur Tujuan Pembelajaran Yang Dikembangkan Dari Capaian Pembelajaran Dengan Profil Pelajar Pancasila Sebagai Sasaran Nah Kemudian Modul Ajar Disusul Sesuai Dengan Pase Pase Itu Di dalam Kalau Tingkatannya SMA Atau SMK Itu Ada Pase E Dimana Pase Pasenya Itu Udah Diatur Dalam Berbagai Dalam Ketentuan Yang Mana Kurikulum Yang Baru Sekarang Kemudian Untuk Berikutnya Guru perlu Memahami Konsep Mengenai Modul Ajar Agar Proses Pembelajaran Lebih menarik Dan bermakna Nah Nah Jadi Dalam Pembuatan Modul Ajar Nanti Kita Itu Dibentuk Atau Dibuatkan Oleh Guru Mata Pelajaran Itu Yang Semenarik Mungkin Menariknya Baik Dalam Materi Ataupun Seperti Ini Dalam PowerPointnya Dibuat Gambar Gambar Yang Mendukung Modul Ajar Tersebut Dan Tujuannya Itu Yang Terutama Adalah Bermakna Kemudian Bapak Ibu Sekalian Ada Di Sini Yang Disebut Dengan Komponen Modul Ajar Dimana Komponennya Itu Mungkin Ada Di Sini Beberapa Hal Yang Pertama Komponennya Adalah Bentar Ya Bapak Ibu Iya Ibu Kayaknya Sudah Dimana Ini Muncul Nah Masih Nampak Bapak Ibu Sekalian Ya Diperbesar Ibu Sedikit Ya Ya Diperbesar Iya Oke Terus Nah Disini Komponen Modul Ajar Itu Ya Kita Mulai Dari Yang Pertama Disitu Ada Identitas Modul Identitas Modul Itu Terdiri Dari Yaitu Yang Pertama Identitas Itu Langkah Baiknya Disini Karena Aturannya Itu Sesuai Dengan Konsep Merdeka Belajar Jadi Kepada Guru-guru Juga Diberikan Merdeka Untuk Menyusun Modul Pembelajaran Merdekanya Disini Tentu Boleh Identitas Sekolah Dulu Di Atas Kemudian Nata Pelajaran Kemudian Nama Penyusun Dan Jenjang Kelas Dan Sebagainya Jadi dalam Kalau Disebutkan Dalam Kurikulum K13 Kemarin Itu Identitas Sekolah Itu Ada Disitu Satuan Pendidikan Dan Segala Macamnya Nah Kemudian Komponen Yang kedua Adalah Kompetensi Awal Nah Kompetensi Awal Itu Harus Mengetahui Keterampilan Siswa Yang Dimiliki Sebelum Kita Mengajarkan Pokok Inti Dari Materi Tersebut Kompetensi Awalnya Kita Harus Tahu Dulu Nah Jadi Inilah Yang disebut Kompetensi Awalnya Kesiapan Siswa Itu Untuk Mendukung Materi Yang Dijarkan Kemudian Disitu Karena Kita Sekarang Digalakkan Profil Pelajar Pansal Sela Itu Terdiri Dari Enam Kriteria Maka Disitu Harus Kita Munculkan Walaupun Sekalian Dalam Materi Itu Tidak Dimunculkan Keenam Keenam Tidak Masalah Asalkan Ada Beberapa Hal Yang Terkait Dengan Profil Pelajar Pancasila Itu Harus Disebutkan Dalam Materi Yang Akan Kita Kayankan Kepada Siswa Yang Kita Ajarkan Kepada Siswa Nah Kemudian Disini Ada Di Profil Pancasila Itu Ada Yang Disebutkan Materi Pedagogik Kegiatan Projek Atau Asismen Yang Keempat Pokok Ini Dalam Modul Ajar Itu Harus Dicantumkan Dan Selanjutnya Bapak Ibu Sekalian Yaitu Yang Disebut Dengan Komponen D Yaitu Sarana Dan Prasarana Sarananya Kalau Di Dalam Apa Namanya Pembelajaran Materi Produktif Itu Tentu Ada Memiliki Kalau Di Bengkel Kebetulan Di Sekolah Kami Ada Jurusan Tata Busana Berarti Disitu Harus Ada Mesin Jahitnya Benangnya Kemudian Apakah Mesin Itu Menggunakan Manual Atau Elektrik Kemudian Alat Ukurnya Gunting Dan Segala Macamnya Ini Harus Kita Cantumkan Di Dalam Modul Ajar Itu Kemudian Target Keseluruhan Didik Targetnya Itu Suatu Materi Itu Umpaknya Kalau Dalam Busana Butik Itu Membuat Kemeja Nah Kemeja Itu Kompetensi Apa Target Terakhirnya Apakah Siswa Itu Membuat Kemeja Laki-laki Yang Bagaimana Kerahnya Bagaimana Jadi Disitu Jelas Dari Target Dari Peserta Didik Yang Akan Kita Ajarkan Suatu Kompetensi Tersebut Nah Kemudian Bapak Ibu Sekalian Komponen Yang Kempe Ke F Adalah Modul Pembelajaran Modul Apa Namanya Model Pembelajaran Model Pembelajaran Itu Nah Kalau Di Sini Kalau Secara Kita Gunakan Ada Kombinasi Ada Yang Kombinasi Dalam Arti Terkadang Siswa Dipanggil Ke Sekolah Untuk Melakukan Pembelajaran Terkadang Ada Yang Jarak Jauh Dilakukan Dengan Seperti Yang Kita Lakukan Sekarang Nah Model Pembelajaran Ini Seumpamanya Di Busana Butik Tadi Memang Harus Dilakukan Walaupun Saat Ini Keadaan Seperti Ini Harus Dilakukan Dengan Kombinasi Daring Dan Luring Kenapa Karena Siswa Kami Ini Sekarang Di SMK Negeri Satu Takingon Ini Walaupun Dia Mengambil Jurusan Tata Busana Itu Belum Tentu Ada Mesin Jahit Di Rumah Nah Karena Mungkin Dari Orang Tua Siswa Yang Kepingin Anaknya Supaya Berguna Dia Mematakan Diri Dengan Mengambil Jurusan Tata Busana Walaupun Di Rumahnya Tidak Ada Mesin Jahit Itulah Apa Namanya Imit Yang Ada Di Orang Tua Tersebut Supaya Anaknya Itu Ada Keterampilannya Nantinya Setelah Tamat SMK Nah Jadi Itulah Yang Memang Kami Lakukan Di SMK Negeri Satu Takengon Walaupun Terkadang Bisa Kita Bilang Kita Kucing-kucingan Dengan Pengawas Dinas Pendidikan Dan Pihak Yang Lain Demi Tercapainya Anak Itu Minimal Membuat Gaun Sendiri Nah Kemudian Komponen Itulah Yang Ada Di Apa Namanya Dalam Modul Ajar Itu Yang Nantinya Akan Kita Praktekkan Bagaimana Cara Membuat Modul Ajar Yang Tepat Bisa Digunakan Bermanfaat Dan Terutama Kita Sangat Mendukung Yang Mana Profil Pelajar Pancasila Mudah Di Sekolah Kita Masing-masing Nah Mungkin Ini Saja Bapak Ibu Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Kesempatan Ini Ada Mungkin Hal-hal Yang Sedikit Bisa Bapak Ambil Dari Pemaparan Saya Mungkin Lebih Banyaknya Bapak Membaca Sendiri Mudah-mudahan Hal ini Untuk Mempraktekan Kita Berguna Itu Beginilah Caranya Kalau Kita Mengajarkan Secara Jarak Jauh Ataupun Nantinya Kita Aplikasikan Di IHT Di SMK Kita Masing-masing Demikian Aja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Silakan Bapak Ibu Yang ingin Menanyakan Hal-hal Yang ingin Ditanyakan Kepada Narasumber Kita Ibu Darnawati Pada Pak Agus Dan Pak Kunawadi Untuk Menanyakan Hal-hal Yang belum Jelas Kepada Narasumber Kita Atau Pak Boleh Boleh Juga Gimana Apa Namanya Apakah Penyampaian Saya Itu Kurang Jelas Bisa Juga Bapak Kritik Saya Enggak Bapak Demi Untuk Membangun Kedepannya Silakan Bapak Agus Pak Menawar Terima kasih Pak Fidas Mungkin Saya dulu Pak Menawarin Ya Boleh Tadi Ibu Darna Menyampaikan Terkait Dengan Komponen Modul Ajar Di sini Memang Tertulis Adanya Model Pembelajaran Nah Di dalam Model Pembelajaran Di sini Ketika Menuliskannya Di dalam Modul Ajar Itu Lebih Enak Seperti Apa Adanya Deskripsi Secara Umum Ataukah Sudah Masuk Dalam Inti Apa yang Nanti Membedakan Dengan Informasi Umum Ini Yang Yang Sampai Budana Di Modul Ajar Dengan Yang Di Modul K13 Itu Mungkin Budana Boleh Pak Kalau Yang Di Model Pembelajaran Ini Informasi Umum Itu Mungkin Kita Tidak Apa Namanya Kita Tidak Ter Fokus Kepada Yang Sain Tipik Atau Apa Gitu Karena Ini Secara Umum Dan Gitu Maksudnya Pak Kalau Di Model Pembelajaran Yang Secara Umum Ini Kita Memangkan Bebas Tidak Ter Apa Terfokus Kepada Satu Model Pembelajaran Gitu Kalau Yang Dalam K13 Kalau Sudah Sain Tipik Ya Sudah Sain Tipik Kita Lakukan Gitu Mungkin Itu Untuk Informasi Umum Isinya Apa Ada Yang Tadinya Mulai Dari Informasi Umum Tentang Di Dalam Pembuatan Modul Ada Beberapa Informasi Umum Ini Yang Saya Lihat Informasi Umum Isinya Apa Saja Yang Pertama Identitas Modul Kemudian Kompetensi Awal Kemudian Profil Pancasila Dan Sarana Dan Prasarana Target Beserta Didik Kemudian Model Pembelajaran Baik Itu Mungkin Dari Pak Menawar Din Oke Oke Saya Saya Kira Apa Yang Di sekolah Pembelajaran Pembelajaran Kepada Kreativitas Kreativitas Asal Komponen Mobil Ajar Itu Rumah Seumum Kepetisi Ibi Dan Lanturannya Tetap Ada Saya Kira Itu Terima kasih Pak Saya Kira Demikian Paparan Yang Disampaikan Oleh Narasumber Kita Ibu Darnawati Semoga Apa Yang Disampaikan Bisa Kita Serap Kita Terapkan Dalam Proses Pembelajaran Dan Peningkatan Yaitu Pendidikan Dan Pembelajaran Di sekolah Kita Masing-masing Kemudian Sesi Pertama Dari Pemberian Materi Sekolah Pekerak Pada saat ini Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Kita Kembali Hadir Di dalam Kegiatan In-house Training Pelatihan Sekolah Penggerak SMK Pusat Keunggulan Yang hari ini Kita akan Membahas Terkait Lanjutan Kegiatan Yang Telah Memang Kita Sampaikan Tadi Kemarin Kami Sudah Kita Telah Belajar Terkait Masalah Kerangka Kurikulum Capaian Pembelajaran Dan Sekarang Saya Akan Coba Masuk Kepada Alur Tujuan Pembelajaran Yang Memang Biasa Kita Singkat Dengan ATP Seperti itu Hari ini Semoga Bisa Kita Lakukan Lancar Sehingga Nantinya Kita Lebih Mengenal Kembali Bahkan Lebih Memperdalam Terkait ATP Atau Alur Tujuan Pembelajaran Bahwa Memang Disampaikan Kemarin Capaian Pembelajaran Itu Sudah Menjadi Baku Yang Diturunkan Oleh Kementerian Tugas Kita Setelah Diturunkannya Capaian Pembelajaran Yang Dibagi Menjadi Beberapa Fase Untuk SMK Kita Mendapatkan Dua Fase Yaitu Fase E Dan Fase F Dimana Fase E Untuk Fase 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 Untuk Kase 11 Dan Fase 12 Ini Setelah Capaian Pembelajaran Kita Sudah Pahami Kita Akan Masuk Kedalam Kegiatan Alur Tujuan Pembelajaran Baik Saya Akan Informasikan Atau Sharingkan Terkait Mengenai Apa Namanya Alur Tujuan Pembelajaran Sebentar Tujuan 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 Pembelajaran Di Disini Kita Akan Membahas Terkait Mengenai Masalah Apa Tujuan Pembelajaran Sendiri Bahwa Memang Tujuan Pembelajaran Merupakan Deskripsi Pencapaian Tiga Aspek Kompetensi Yaitu Pengetahuan Keterampilan Sikap Ini yang Memang Kita Pahami Ketika Kita Berada Di Kurikulum 2013 Yang Diperoleh Siswa Dalam Satu Atau Pembelajaran Dimana Tujuan Pembelajaran Disitu Secara Kronologis Berdasarkan Urutan Pembelajaran Dari Waktu Waktu Yang Menjadi Prasyarat Menuju Capaian Pembelajaran Rumusan Tujuan Pembelajaran Tidak Hanya Mencakup Saapan Kognitif Mengingat Memahami Mengaplikasi Mengevalsi Dan Mencipta Yang Biasa Kita Kenal Dan Dimensi Pengetahuan Yaitu Faktual Konseptual Dan Metakognitif Tetapi Juga Mengikut Sertakan Perilaku Capaian Seperti Kecakapan Hidup Kritis Kreatif Komunikatif Dan Kolaboratif Serta Profil Pelajar Pancasila Sepertinya Yang sama-sama Kita tahu Profil Pelajar Pancasila Di dalam Kurikulum SMKPK Tidak Bisa Jauh Dari Memang Pembelajaran Dimana Sampai Dengan Dari Capaian Pembelajaran Diturunkan Menjadi Tujuan Pembelajaran Ini Masih Apa Namanya Profil Pelajar Pancasila Mengikuti Jadi Artinya Profil Pelajar Pancasila Akan Selalu Ada Di setiap Kegiatan Bahkan Nanti Sampai Dengan Pembuatan Modul Ajar Dan Penyamai Kepada Sisa Konsep Tujuan Pembelajaran Terbagi Menjadi Tiga Sama-sama Kita Tau Yaitu Yang pertama Kompetensi Konten Dan Variasi Ini Menjadi Nilai Mutlak Dalam Menentukan Tujuan Pembelajaran Dimana Kompetensi Adalah Kemampuan Yang Dapat Didemonstrasikan Oleh Siswa Atau Diatualisasikan Dalam Bentuk Produk Dan Kinerja Nah Biasanya Teman-teman Kalau tidak Salah Dalam Hal Kompetensi Ini Biasanya Menyangkutnya Adalah Apa Namanya Biasa Kita Tau Ada Saksonomi Belum Kata Kerja Betul Ya Dari C1 Sampai Dengan C6 Betul Dimana C1 Adalah Menjelaskan Sampai Dengan C6 Adalah Menghasilkan Itu Adalah Dari Lodge Lower Sampai Dengan Hots Nah Disini Kita Tetap Mengatasi Dan Ini Adalah Menjadi Hal Yang Biasa Untuk Kita Terjemahkan Terkait Kompetensi Dengan Menggunakan Kata Kerja Pasir Atau KKO Yang Keduanya Adalah Konsep Tujuan Pembelajaran Bahwa Memang Ini Hal Baru Untuk Kita Conten Yaitu Ilmu Pengetahuan Inti Atau Konsep Utama Yang Dipoleh Siswa Melalui Pemahaman Selama Proses Pembelajaran Di Akhir Satu Unit Pembelajaran Jadi Sekali Lagi Ini Adalah Ilmu Pengetahuan Inti Atau Konsep Utama Yang Dipoleh Siswa Jadi Konsep Utamanya Tentang Apa Apa Ilmu Pengetahuan Inti Dan Konsep Utama Di Satu Unit Pembelajaran Ada Pertanyaan Apa Yang Perlu Dijawab Siswa Setelah Memperajari Unit Tersebut Contohnya Perubahan Kondisi Alam Di Permukaan Bumi Akibat Faktor Manusia Apa Perubahan Kondisi Alam Yang Terjadi Akibat Faktor Manusia Ini Contohnya Kesana Bisa Dampaknya Bisa Akibatnya Bisa Sampai Nanti Perbaikannya Itu adalah Kontennya Yang Ketiganya Adalah Konsep Tujuan Pembelajaran Nah Ini Yang Tiga Setelah Tadi Adalah Kompetensi Ada Konten Yang Ketiga Variasi Ini Hal Baru Juga Buat Kita Variasi Adalah Sebuah Keterampilan Berpikir Apa Saja Yang Perlu Dikuasai Siswa Untuk Dapat Mencapai Tujuan Pembelajaran Penggunaan Ketampilan Berpikir Kritis Berpikir Kreatif Kritis Tingkat Tinggi Seperti Melakukan Evaluasi Menganalisis Memprediksi Bahkan Sampai Menciptakan Atau Menghasilkan Itu adalah Bode Dari Variasi Ketampilan Berpikir Apa Saja Yang Perlu Dikuasai Siswa Untuk Dapat Mencapai Tujuan Pembelajaran Nah Ini Biasanya Lebih Mengarah Kepada Hots Nah Contohnya Disini Menganalisa Hubungan Antara Kegiatan Manusia Dengan Perubahan Alam Di permukaan Bumi Dan Menarik Kesimpulan Nah Ini adalah Menarik kesimpulan Atau Biasanya Kalau kita Orang Teknik Mungkin Pak Pedaus Ada Menghasilkan Nah Ini adalah Kaitannya Dengan Yang Namanya Hots Atau C6 Level 6 Ini Dimana Dimana Untuk Bisa Menghasilkan Dan Menak Kesimpulan Serta Perlu Mengetahui Memahami Mengaplikasi Materi Tersebut Artinya Teman-teman Bahwa Memang Selama Ini Di K13 Kita Hanya Menggunakan Satu Aspek Yaitu Adalah Kompetensi Di K13 Ini Ada Apa Perbaikan Atau Ada Peningkatan Kita Menggunakan Tiga Aspek Yaitu Adalah Kompetensi Konten Dan Variasi Dan Informasi Yang Didapat Ini Wajib Dimunculkan Dalam Tujuan Pembelajaran Jadi Wajib Teman-teman Gak Bisa Kita Hanya Membuat Kompetensi Contohnya Mendeskripsikan Kegiatan Apa Namanya Perubahan Alam Gak Boleh Harus Sampai Dengan Kontennya Muncul Variasinya Muncul Dan Disini Biasanya Adalah Bisa Dibuatnya Persatuan Bisa Ini Kesana Kenapa Karena Mungkin Tidak Ada Pengaruh Ini Ada Contoh Pembelajaran Dengan Tiga Aspek Tujuan Pembelajaran Pertama Menjelaskan Ini Adalah Termasuk Dalam Kompetensi Menjelaskan Hukum Newton Dengan Menggunakan Kata-kata Sendiri Berarti Adalah Konten Dan Menceritakan Fenomena Menceritakan Itu Ada Termasuk Dalam Apa Namanya Variasinya Fenomena Dalam Keseharian Yang Menggabarkan Hukum Newton Jadi Di dalam Satu Tujuan Pembelajaran Ini Ada Tiga Aspek Yang Pertama Adalah Menjelaskan Menggunakan Kata-kata Sendiri Dan Menceritakan Nah Ini Adalah Tiga Aspek Sama Seperti Ini Merancang Merancang Dan Menyelesaikan Masalah Itu Adalah Hot Tau Saya Kenapa Itu Ada C6 Level 6 Solusi Adalah Apa Namanya Kontennya Ya Kan Dalam Bidang Konservasi Dan Skala Rumah Tangga Ini Ada Variasinya Jadi Memang Disini Terbagi Menjadi Tiga Langsung Nah Untuk Catatan Bahwa Memang Untuk Yang Variasinya Solusinya Bahwa Kompetensi Adalah Kata kerja Menunjukkan Keterampilan Atau Aksi Ini Kan Tadi Kita Sebutkan Hukum Taksonomi Belumnya Dengan Kata kerja Operasional Konten Konten Ada Materi Yang Dipelajarinya Oh Materinya Ada Hukum Newton Materinya Ada Konservasi Energi Dalam Skala Rumah Tangga Materinya Adalah Konsep Industri Kuliner Itu Contoh Adalah Materinya Variasinya Penggunaan Ketampilan Berpikir Kritis Kreatif Dan Tingkat Tingginya Itu Contohnya Adanya Solusi Adanya Apa Namanya Pengalaman Itu Ada Termasuk Dalam Variasi Contohnya Pengalaman Membuat Atau Menciptakan Menciptakannya Itu Adalah Terkait Masalah KKO Dan Sebagainya Ini Adalah Konsep Tujuan Pembelajaran Contohnya Disinilah Bahwa memang Ternyata Untuk Membuat Alur Tujuan Pembelajaran Ternyata Tidak Semudah Kalau dahulu Kan enak Semua Berpaku Pada Taksonom Belumnya Jadi Ketika Saya ingat Sekali Ketika Kita Membuat Suatu Kegiatan Bahan Ajar Ini Mereka Langsung Create Semuanya Atau Memcopy Semuanya Atau Bahkan Memfotocopy Kaitan Taksonomi Belum Tetapi Kalau Untuk Yang Diskur SMKPK Tidak Hanya Taksonomi Belum Tetapi Memang Banyak Sekali Varian Varian Memang Dimunculkan Ini Contohnya Nah Ini Selain Disini Ini Ada Beberapa Apa Namanya Sementara Saya Menyusunnya Dalam Untuk Kalimat Saja Tidak Perlu Menulis Nantinya Tetapi Saya berharapnya Teman-teman Bisa memberikan Satu Contoh Terkait Pembuatan Tujuan Pembelajaran Yang Dimana Disitu Terdiri Dari Tiga Aspek Aspek Kompetensi Konten Memvariasi Jadi Disini Tantangan Membuat Beberapa Tujuan Pembelajaran Dari Satu Fase Dicapain Pembelajaran Lalu Susunlah Menjadi Draft Alur Tujuan Pembelajaran Nah Teman-teman Kalau Boleh Bisa Membuatkan Saya Memberikan Saya Satu Contoh Yang Kita Bisa Bersama Terkait Tujuan Pembelajaran Tujuan Pembelajaran Dari Apa Namanya Yang Memang Biasa Teman-teman Laksanakan Satu Kompetensi Satu Capaian Pembelajaran Dari Kompetensi Yang Kompetensi Awal Memang Bapak Ibu Bisa Munculkan Boleh Halo Teman-teman Bisa Satu Bu Ini Kami Bisa Minta Contoh Satu 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 Tujuan Pembelajaran Betul Yang Tadi Disini Kan Ada Contohnya Bisa 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 Satu 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 Contoh Buat Kita Agar Kita Bisa Beda Mana Kompetensinya Mana Kontennya Mana Variasinya Atau Mungkin Pak Firdaus Bu Jany Bu Dana Atau Pak Munawardi Kita Kita Coba Boleh Boleh Misalnya Seperti Ini Pak Agus, mengidentifikasi kata-kata greeting kalau dalam bahasa Inggris ya, mengidentifikasi kata-kata greeting yang terdapat bacaan yang diberikan kepada siswa. Mengidentifikasi kata-kata greeting Pada teks yang diberikan kepada siswa Mengidentifikasi kata-kata greeting pada teks yang diberikan kepada siswa Oke, teman-teman kita berada bareng-bareng Mana kompetennya, mana kontennya, mana variasinya Mengidentifikasi kata-kata greeting Sekali lagi ya, mengidentifikasi kata-kata greeting yang diberikan kepada siswa Oke, mana kompetensinya Mengidentifikasi kayaknya kompetensinya Betul, itu ada di level berapa, C berapa itu taksonomi Untuk mengidentifikasi C2 ya, C2 ya betul ya C2 C2 ya, mengidentifikasi kata-kata greeting yang diberikan kepada siswa Berarti mengidentifikasi adalah kompetensinya Kontennya Kontennya, Bapak Ibu Kontennya apa tadi, kata-kata apa tadi Kata-kata greeting Betul, kata-kata greeting Ya, itu adalah kontennya Jadi, materi yang diberikan adalah oleh Bu Ya ini ada kata-kata greeting Betul Nah, variasinya ini yang belum muncul nih Ya, belum nampak variasi Belum nampak disitu Bu, ya ini Variasinya Jadi, baru ada dua aspek nih Karena yang diberikan kepada siswa itu masih umum Ya kan ya Disini perlu variasi Seperti apa nih Berarti masih kurang variasi nih Mengidentifikasi kata-kata greeting Dengan Nah, itu adalah variasi Ini kan Bahasa dengan, salah dilanjutkan ini apa Dengan apa nih Dengan apa ya Dengan penyajian Nah, tinggal ditambahkan sedikit Dengan penyajian apa Dengan penyajian Atau dengan bentuk percakapan Nah, kan bisa tuh Bu, ya ini Ya kan Dengan Jadi, mengidentifikasi Kata-kata greeting Mengidentifikasi ada kompetensinya Kata-kata greeting adalah Kontennya Dengan Bentuk percakapan Itu ada variasinya Ya kan Karena ada Apa nih Berpikir kritis Kreatif dan kritis Yang diberikan kepada siswa Itu ada tiga aspek Oke Oke Mungkin yang lainnya Pak Fidato, Pak Munawardin Saya sudah kirim di Room chat ya Pak ya Room chat Baik, kita coba berada di room chat Nah, ini Oke Menggambar konstruksi Instalasi pekuang air kosong Pada bangunan apartemen Dengan menggunakan Aktivasi BIP Articat 20 Oke, ayo Selain Pak Fidato, mohon jangan itu dulu ya Karena ini dari Pak Fidato Kita coba buka Kira-kira nih Mana kompetensinya Mana kontennya Mana variasinya Kompetensinya Menggambar itu kompetensi Menggambar itu kompetensi Itu C5 atau 6 ya Pak Fidato C6 ya C5 C5 Oke, terus Kontennya itu Kontennya konstruksi Instalasi pembuangan air Kotor Ya, betul Karena itu yang diajarkan oleh Pak Fidato Ada konstruksi Instalasi pembuangan air kotor Untuk variasinya Variasi ada dua Variasi tol Dan variasi Jenis bangunan Ya, betul Untuk variasi Ada bangunan apartemen Itu variasi Bisa jatuh Pak Fidato Menggunakan rumah Kan gitu ya Pak Fidato Rumah Tapi disini Menggunakan Abuan apartemen Yang keduanya Menggunakan aplikasi BIM ASTCAT 20 Atau 20 Nah ini adalah Dua variasi Ini keren banget Ini otomatis Banyak akan menjadi Banyak tantangan Itu mungkin Itu mungkin Terkait dengan masalah Jadi teman-teman Sudah pada tahu ya Bagaimana cara Untuk membuat Apa namanya Alur Tujuan pembelajaran Bahwa memang Tujuan pembelajaran Terbagi menjadi tiga Sekali lagi Selalu saya mengingatkan Ini gak boleh lepas Sama dengan capaian pembelajaran Yang sudah baku Didapatkan dari pemerintah Atau kementerian Atau direktorat Begitupun dengan Alur Tujuan pembelajaran Terbagi menjadi tiga Aspek ini Tidak boleh bisa dilepaskan Kalau dulu Sekali lagi saya ulang Kurikulum 2013 Menggunakannya Hanya satu Kompetensi Sekarang kita Menggunakan tiga Yaitu adalah KKV Atau kompetensi Konten Dan variasi Oke teman-teman Ada yang mau tanyakan Sebelumnya Terkait hal ini Saya merasa Kita akan berikan contoh Sangat jelas sekali nih Tinggal membahasannya Ada yang mau sampaikan Cukup? Saya kira dari Dari penjelasan Pak Agus ini Sudah cukup Cukup Jelas sekali ya Cuman terkadang Tadi yang menjadi masalah di kita Yang variasinya tadi Kalau kompetensinya Sudah membuatnya Karena KKV ya Pak Kalau kontennya Jelas itu yang diajarkan Menentukan variasi ini Yang kelihatannya Itulah kenapa Di dalam variasi ini Tertulis kita harus Berpikir kreatif Kritis Ya kan ya Tingkat tinggi Kenapa? Karena kita diajak Untuk berpikir-kira Anak kita mau dibawa Kemana ini Tadi Pak Fidas Itu keren banget Bisa saja Pak Fidas membuatnya Ya rumah sederhana Itu bisa Nah tapi Pak Fidas Membuat lebih Levelnya tinggi Sikit Bangunan apartemen Ini kan otomatis Butuh pemahaman Dari anak-anak kita Ini yang harus kita kembali Jadi artinya Kita juga disini Bagaimana cara Menciptakan agar Anak-anak ini Bisa atau mau Untuk Lebih kepada level selanjutnya Jangan sampai Kita membuatnya Pada yang setelah Standar Mungkin gitu Pak Pak Munawar Baik ada lagi Teman-teman Cukup Cukup ya Baik Terima kasih Teman-teman Sudah Belajar Berdiskusi bersama Kita semakin lebih Mengenal Terkait Apa namanya Lalu tujuan pembelajaran Jadi disini Ya harapan kita bersama Insya Allah Kita bisa mengajar Kepada guru-guru Lebih baik lagi Karena Pak kita Sudah mengulas dua kali Walaupun dengan cara sederhana Saya rasa itu Sekali lagi Terima kasih kepada teman-teman Yang harapan kami Nantinya adalah Kita lebih paham Terkait Kepulikuk ini Terima kasih Kami tutup Kepulikutan hari ini Setelah itu nantinya Kita akan ada pembahasan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Boleh di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita Bisa berjumpa lagi Untuk pembaharan di materi selanjutnya Gimana nih keadaan Bapak Ibu semua Sehat ya Saya akan mencoba Menjelaskan Tentang materi Pendidikan yang memerdekakan Bapak Ibu semua Sudah Ada ya Pak ya Sudah terlihat Siap Sudah Lanjut Pendidikan yang memerdekakan Di sini Yang akan kita Lihat adalah Dari filosofi Kihajar Dewantara Kita awali dengan Pendidikan zaman kolonial Pendidikan pada zaman kolonial Hanya dapat dirasakan oleh Kalangan tertentu saja Orang-orang tertentu yang diberikan pendidikan Adalah mereka yang diharapkan Bisa membantu Usaha dagang kolonial Pada tahun 1894 Ada inisiasi oleh beberapa orang Bupati untuk membuat sekolah Dan diperuntukkan untuk Sebagai calon pegawainya Kelak Di tahun yang sama Lahir sekolah bumi putra Yang hanya diajarkan Membaca, menulis, dan berhitung Kemudian pada tahun 1920 Perubahan dan radikal Dalam dunia pendidikan Dan pengajaran Dan pada tahun 1922 Lahirlah Taman Siswa Sebagai gerbang Emas Kemerdekaan Indonesia Taman Siswa ini Adalah inisiasi dari Kihajar Dewantara Dengan Berbicara dengan Pemuda-pemuda Untuk Bagaimana pendidikan Indonesia ini Dibawa kemana Seperti itu Dan sekarang Pendidikan masa sekarang Pendidikan dapat Kita rasakan Untuk semua kalangan Kemudian Berdasarkan filosofi Kihajar Dewantara Pemikiran Kihajar Dewantara Mengenai pendidikan Dan pengajaran Yaitu sesuai dengan Slogan Yang ada Di negeri kita ini Indonesia Yaitu Ing Ngarso Sung Tulada Ing Madia Mangun Tarso Tutwuri Handayani Artinya di depan Memberi contoh Di tengah membangun semangat Di belakang Memberi derongan Menurut pengertian umum Untuk pendidikan Pendidikan diartikan Sebagai Tuntunan Dalam hidup Tumbuhnya Anak-anak Maksudnya pendidikan Yaitu menuntun Segala kodrat Yang ada Pada anak-anak Agar mereka dapat Mencapai Keselamatan Dan kebahagiaan Yang setinggi-tingginya Baik sebagai manusia Maupun sebagai Anggota masyarakat Kemudian kekuatan Kodrat yang ada Pada anak-anak itu Tidak lain Ialah segala Kekuatan yang ada Dalam hidup batin Dan hidup lahir Dari anak-anak Kita semua Karena Kekuasaan Kodratnya Yang telah Diberikan oleh Allah Jadi kita Sebagai kaum pendidik Hanya dapat menuntun Tumbuh Atau hidupnya Kekuatan-kekuatan itu Agar dapat Memperbaiki Lakunya Bukan dasarnya Hidup dan tumbuhnya itu Jadi maksudnya Di sini adalah Kita pendidik ini Misalnya Dibandingkan Atau Di Perbandingkan Dengan Seorang petani Dan hakikatnya Kewajibannya itu Sama Yaitu Misalnya seorang petani Itu menanam padi Hanya dapat menuntun Tumbuhnya padi Mereka hanya dapat Memperbaiki Kondisi tanah Kemudian Memberikan pupuk Atau air Membasmi ulat-ulat Atau jamur-jamur Yang mengganggu Pada Tanaman padi Tetapi tanaman padi itu Tidak mungkin menjadi Akan tumbuh menjadi Tanaman Kedelai Ataupun tanaman jagung Jadi seperti itu Kita hanya Mengarahkan Kodrat Anak-anak kita Sehingga Seperti yang dicontohkan Tadi Tanaman padi Tidak akan Memungkinkan tumbuh Menjadi Tanaman jagung Itu hal yang Mustahil Yang mustahil Sekali Jadi tujuan Pendidikan yaitu Menuntun segala Kodrat yang ada Pada anak-anak Agar mereka dapat Mencapai keselamatan Dan kebahagiaan Yang setinggi-tingginya Baik sebagai manusia Maupun sebagai Anggota masyarakat Nah Bagaimana dengan Pendidikan merdeka Pendidikan merdeka itu Berdaya upaya Dengan sengaja Untuk memajukan Hidup tumbuhnya Budi pekerti Rasa pikiran roh Dan Badan anak Dengan Jalan pengajaran Teladan dan Pembiasaan Jangan disertai Dengan perintah Dan paksaan Jadi Pendidikan yang merdeka Setelah dengan Sesuai dengan Kodrat anak Sewaktu kita Mengarahkan Ke hal-hal yang baik Itu Membutuhkan Teladan dan Pembiasaan Dari kita Sebagai pendidik Karena pendidik itu Harus memberikan Contoh yang terbaik Yang nantinya Akan Disontoh oleh Anak-anak Dan akan Dibiasakan Perlakuan-perlakuan Yang kita Perlihatkan Kepada anak Lidik kita Kemudian Kalau kita melihat Relevansi Pengajaran dengan Capaian Atau tingkat Kemampuan Dengan Filosofi Pendidikan Kehajaran Adanya Kesamaan Dalam Memandang Perbedaan Potensi Anak Pembelajaran Dibuat Sesuai Dengan Capaian Tingkat Kemampuan Nah Disinilah Timbulnya Fase Adanya Fase Jadi Anak Tidak Bisa Kita Paksakan Kemampuannya Mereka Punya Dasar Kemampuan Masing-masing Kebutuhan Peserta Didik Untuk Mencapai Capaian Pembelajaran Diharapkan Penerapannya Di sekolah Memberikan Kebebasan Kepada Peserta Didik Dalam Memilih Menyelesaikan Tugas Sesuai Dengan Keinginan Dan Kemampuannya Dan Pentingnya Disini Sewaktu Kita Melihat Kemampuan Anak Didik Kita Perlu Melakukan Asesmen Diagnostik Yang Diperlukan Di awal Pembelajaran Karena Itu Kita Dapat Mengenal Karakteristik Peserta Didik Kita Nah Untuk Pendidikan Yang Memperdekakan Ini Sewaktu Kita Mengarahkan Sesuai Dengan Kodratnya Dan Sesuai Dengan Tingkat Kemampuannya Itu Untuk Karakternya Kita Arahkan Dengan Profil Pelajar Pancasila Yang Merupakan Tujuan Pembelajaran Pendidikan Pendidikan Memperdekakan Ini Yaitu Profil Pelajar Pancasila Seperti Beriman Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maisa Dan Berakhlak Mulia Kemudian Adanya Kemandirian Benaral Kritis Berkebinekaan Global Bergotorong Dan Kreatif Dan Karakter-karakter Dari Profil Pelajar Pancasila Ini Dapat Kita Terapkan Kepada Anak Dili Dari Pembiasaan Pembiasaan Yang Akan Kita Contohkan Karena Kita Ini Sebagai Pendidik Perlu Mencontohkan Kepada Siswa-siswi Kita Baik Seperti Itu Pemaparan Dari Saya Menjelaskan Tentang Pendidikan Memperdekakan Apabila Ada Pertanyaan Dari Bapak Ibu Dipersilakan Ya Bu Yeni Ya Pak Mungkin Di sini Kalau kita Lihat Istilah Pendidikan Yang Memperdekakan Jadi Kalau Sepintas Bahwa Ini Pendidikan Yang Kita Lepas Semuanya Kepada Kemauan Anak Kan Gitu Istilahnya Secara Secara Globanya Padahal Dia Tetap Mengacu Kecapaian Pembelajaran Yang Sudah Tentukan Nah Kira-kira Secara Ringkasnya Dimana Yang Kita Berikan Kemerdekaan Terhadap Anak Ini Dalam Proses Pendidikan Ini Kita Memberikan Kemerdekaan Dengan Bakatnya Maksudnya Tetapi Waktu Kita Mengarahkan Bakatnya Itu Harus Kita Membuat Juga Aturan-aturannya Di Nanti Kodrat Anak Ini Kan Ada Yang Bakat Anak Ini Ada Yang Atau Karakter Anak Ini Ada Yang Bisa Kita Bentuk Dan Juga Ada Yang Memang Bawaan Bakat Atau Dari Pendidikan Keluarganya Itu Untuk Lingkungannya Itu Juga Mempengaruhi Seperti Seperti Mungkin Pak Agus Ada Pak Agus Ada Tempat yang lain Ya Di sini Bahwa Memang Salah satu Program Dari Mas Menteri Bahwa Memang Saat ini Bagaimana Cara Membuat Sekolah Yang Sebenarnya Kalau kita Lihat Hampir sama Dengan Sekolah Yang Ada Di Beberapa Negara Lain Bagaimana Anak Itu Mudah Berekspresi Tanpa Ada Tekanan Tanpa Ada Ketakutan Baik Itu Dari Sudut Pandang Manapun Sehingga Apa Yang Diharapan Dari Anak Anak Ini Karakternya Muncul Ini Kesana Nah Inilah Program Dari Kementerian Agar Mempersiapkan Dengan Tadi Sampaikan Bu Yeni Betul Sekali Yaitu Sekolah Yang Memerdekakan Arti Memerdekakan Disini Memang Bahwa Harapan Yang Diturunkan Adalah Sekolah Bisa Menjadi Tempat Menimbulkan Atau Menghasilkan Bakat-bakat Yang memang Terkadang Sulit Untuk Dilihat Oleh Orang Lain Ini Kesana Jadi Saya Setuju Banget Makanya Disini Tapi Juga Saya Sangat Setuju Pemerintah Dengan Apa Namanya Disampaikan Lelah Bu Yeni Tadi Benar Saya Untuk Profil Pelajar Pancasila Ini Saya Sangat Mendung Sendiri Kenapa Jujur Saja Adanya Pergeseran Yang Namanya Apa Karakter Siswa Saat ini Apalagi Di masa Pandemi Ini Jujur Aja Kita Paham Bagaimana Anak Anak Sekarang Dengan Adanya Profil Pelajar Pancasila Ini Diharapkan Kalau Seperti Kita Dulu Kayaknya Udah Karena Jamannya Udah Modern Tetapi Minimal Sopan Santun Itu Kembali Ya Kalau Udah Megang Handphone Gadget Luar Biasa Ini Harapan Kita Agar Dengan Profil Pelajar Pancasila Ini Mengembalikan Kodrat Bahwa Anak Itu Harus Sopan Orang Tua Harus Ada Unggah Unggunya Ada Tata Keramanya Kepada Orang Tua Dan Guru Itu Sih Mungkin Tambahnya Tapi Saya Sangat Mendukung Pendidikan Memerdekakannya Kedepan Harus Tetap Kita Laksanakan Ya Sikonya Bagi Kita Ya Teman-teman Kita Baru Ini Hal Baru Jadi Harus Menunggu Lebih Lama Sedikit Untuk Mendapatkan Informasi Lebih Karena Pak Bakun Katanya Pak Bakun Informasinya Minggu ini Mau Dilaunching Tapi Belum Juga Kita Tetap Penuh Sabar Juga Kita Sabar Disini Jangan Saya Udah Ngeringet Dingin Ini Bagaimana Ini Kurikulum Sebagainya Tetap Semangat Teman-teman Insya Allah Pasti Ada Jalan Itu Mungkin Tambahan Dari Saya Seperti Pak Agus Bilang Tadi Ini Masa Pandemi Ini Siswa Kita Sudah Banyak Bergeser Untuk Disiplin Juga Untuk Pembelajaran Saja Kadangkala Mereka Tidak Disiplin Lagi Mereka Sudah Mulai Banyak Curang Artinya Kita Dinyalakan Tapi Ternyata Tidur Hanya Dinyalakan Modelnya Video Tidak Kelihatan Seperti Ini Makanya Kalau Di Saya Sering Menyebutkannya Adalah Ini Kebanyakan Anak Masuk Adalah Generasi Baru Yaitu Generasi Rebahan Sebar Rebahan Itu Mungkin Tambahan Dari Saya Memang Ini Harus Kita Sebagai Pendidik Juga Harus Bisa Mempelajari Dulu Ini Profil Pelajar Pancisila Ini Untuk Kita Terapkan Dulu Di diri kita Baru Kita Bisa Terapkannya Kepada Anak Didi Tuturi Handayani Kalau Kita Tidak Ada Pembiasaan Nanti Kalau Kita Kenapa Kamu Terlambat Misalnya Ibu Terlambat Datang Sekolah Misalnya Masuk Kelas Ini Kenapa Tidak Pakai Sepatu Kadang-kadang Ada Juga Guru Yang Tidak Pakai Sepatu Pakainya 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 Sakit Ada Dispensasi Jadi Anak-anak Sekarang Memang Kritis Luar Biasa Jadi Kita Harus Seperti Seperti Guru-guru Saya Dulu Seperti Apa Yang Disampaikan Seperti Itulah Lakunya Jadi Menjadi Contoh Teladan Itu Tidak Hanya Di Sekolah Saja Kita Juga Di Luar Label Kita Pendidik Jadi Di Luar Seperti Itu 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 Saya Kira Cukup Jelas Bu Ya Itu Sangat Jelas Sekali Kita Pokoknya Dukung Ini Memerdekakan Mungkin ada Pak Firdaus Saya Cukup Tidak Banyak Komentar Seperti Agus Bilang Tinggal Menunggu Waktunya Saja Ini Manas Dingin Gak Apa Ya Pak Sudah Sabar Kalau Saya Sabar Tinggal Berapa Sepuluh Hari Lagi Terpon Kemana Mana Tadi Kepala Sekolah Ketaman SMK4 Belum Ada Tanya Sini Tanya Mas 0 Bahkan Ke Batam Saya Telepon Ke Sumatera Tadi Ada Ternyata Disana Juga Sama Belum Ada Berita Terpon Kita Tunggu Tunggu Aja Pak Yan Kami Roster Belum Mengarah Kesana Malahan Pak Saya Juga Telepon Ke BMTI Bandung Ke Narasumber Ternyata Mereka Juga Belum Ada Kejelasan Juga Benar Kata Bagus Sabar Baik Dan Terima kasih Pada Bapak Ibu Semuanya Rekan Rekan Semoga Kita Dapat Menerapkan Pada Dari Sendiri Kita Semua Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Kan Gitu Kan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Alasihidil Mursadin Waala Alihi Wassalhabihi Ajma'in Amma Wa'aduh Yang kami Hormati Teman-teman Sekalian Yang berbahagia Pada kesempatan Malam Hari ini Saya Tidak Memberikan materi Mohon izin Pada teman-teman sekalian Materi yang saya Sampaikan Berkaitan dengan Literasi Digital Literasi Digital merupakan Materi yang Sebenarnya Sudah kita Lakukan Setiap hari Dalam keadaan Pandemi Maupun Tidak dalam keadaan Pandemi Saya tampilkan dulu Presentasinya Seperti ini Oke ini dia Kelihatan Bapak Ibu Kelihatan Pak Kelihatan Pak Saya penutup saja ini Ke awal Harusnya Saya poin-poinnya saja Bapak Ibu ya Kalau saya baca Literasi digital Yang disampaikan Pada materi PSP ini Ada tiga komponen Yang pertama Berkaitan dengan Literasi digital Berkaitan dengan Managerial sekolah Yang kedua Berkaitan dengan Evaluasi Mutu sekolah Yang ketiga Berkaitan dengan Proses pembelajaran Saya cerita dulu Berkaitan dengan Literasi digital Apa yang pernah Saya alami Jadi sekitar Tahun 2009 Akhir Menjelang Corona Datang Itu kami Kebetulan Diperiksa oleh BPK Berkaitan dengan Penggunaan Dana Bantuan operasional Pendidikan Dari Pemda DKI Dan Pemeriksaan Bantuan operasional Sekolah Yang dari Pemerintah Pusat Kebetulan Saya pada saat itu Baru Menjabat Sebagai Wakil Kurikulum Kembali Nah kebetulan Pas masuk Langsung ada Pemeriksaan BPK Nah Dari Pemeriksaan itu Ternyata Ada temuan Sekitar 400 Juta Dana Yang Mungkin Diselewengkan Penggunaannya Oleh kepala sekolah Data ini Tentu Pak Agus Yunianto Udah Udah paham Betul Sangat terbaca BPK Melalui Literasi digital Yang ada Di dalam RKAS Yang dikelola LPMD DKI Jadi Literasi digital Intinya Kalau dilihat Dari manajerial Sekolah Bagi kita Sebagai Waka Kurikulum Ataupun Calon Kepala sekolah Seperti Ibu Danarwati Menjadi Hal yang wajib Kita pelajari Saya mulai ya Ini saya cerita Saja Karena Inti materinya Di situ Yang pertama Berkaitan dengan Rencana anggaran Biaya sekolah Wajib Kita pahami Karena Di sini juga Diceritakan Kalau gak salah ya Di sini Diceritakan Komponen-komponennya Berkaitan dengan Literasi digital Ini kan Ada tujuan Yang merefleksikan Kesiapan pribadi Menggunakan Perkembangan teknologi Dalam dunia digital Kedua Mengidentifikasi Produk-produk Platform Teknologi Sekolah Penggerak Menyusun rencana Untuk meningkatkan Kemampuan literasi digital Ini juga Kenapa saya bilang Seperti ini Karena ada kasus Pak Agus Tentu mendengar Kasus tentang SMK 53 Jakarta Ya Itu Kebetulan Teman dekat saya itu Oh gitu Dia tidak Melakukan itu Tetapi karena Ketidakmampuan Membaca Literasi digital Jadi tidak paham Bagaimana Mengelola Mengelola Keuangan Yang ada Di dalam Literasi digital Jadi kalau Kita tidak paham Sebagai pimpinan Atau kepala sekolah Bagaimana Membaca sistem Literasi digital itu Akan seperti Kita masuk Ke dalam Mulut harimau Ketika Kita menjadi Kepala sekolah Jadi harus tahu betul Apa yang Ditulis oleh sistem Dan apa yang kita Kerjakan di dalam sistem Dan bagaimana sistem itu Membaca kita Dari Merancanakan Menggunakan Dan evaluasi Penting itu kita Untuk melakukan Itu dari sisi Managerial Kedua Dari managerial yang lain Kita juga kenal Namanya Saya langsung saja Sistem Takola SMK Tentu kita Tidak serta-merta Mendapatkan Bantuan SMK-PK Kecuali kita Sudah memasukkan Proposal dan rencana Yang ada Di dalam Takola SMK Ini Saya Sering kumpul Dengan Teman-teman Dari SMK 4 Jakarta SMK 26 Jakarta SMK 56 Jakarta Yang merupakan Sekolah-sekolah besar Di DKI Yang jumlah Siswanya Lebih dari 1000 Dari situ Saya Ada Keirian Kenapa Mereka mendapatkan Bantuan Terus Setiap tahun Akhirnya Saya tanya Ketika saya Dipanggil Kementerian Bahas tentang SMK 4 Tahun Kebetulan Kami pernah Punya Kelas SMK 4 Tahun Tapi Beberapa Tahun Ditutup Nah Ketika kami Kumpul Di sana Ternyata Yang kumpul Itu Sekolah-sekolah Besar Saya tanya Ini urusan Apa Kami diundang Saya diundang Situ Ternyata Ada Pelaporan Bantuan Saya tidak pernah Terima Bantuan Akhirnya Saya bertanya Bagaimana caranya Ya dikelola Ya dikelola Takolah SMK Kalau tidak Kita paham Bagaimana Tata Kelola Literasi Digital Yang Di Atau Platform Yang Disediakan Oleh Kementerian Maka Sangat Sulit Kita Untuk Mendapatkan Bantuan Tadi Literasi Digital Biasanya Ini Renstra Rencana Strategis Kedepan Dan Rencana Program Kerja Kepala Sekolah Wakil Bidang Masing-masing Kita Bisa Lihat Di Rapot Mutu Sekolah Ini Juga Penting Kita Pelajari Dan Tidak Hanya Menerima Hasil Kerja Dari Operator Sekolah Bahkan Jangan Sampai Kita Punya Pola Pikir Udahlah Operator Sekolah Saja Yang Isi Padahal Yang Paling Tau Jeroan Tentang Bagaimana Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Kualitas Managerial Sekolah Adalah Wakil-wakil Yang Ada Di Sekolah Termasuk Kita Wakil Kurikulum Ya Yang Ketiga Berkaitan Dengan Pembelajaran Nah Saya Cuma Baca Bagian Terkecil Saja Disini Ada Namanya Akun Saya Pindahkan Disini Ya Saya Pindahkan Sebentar Disini Ada Namanya Akun Mana Nih Nggak Ketam Ini Saya Disini Ada Akun Akun Pembelajaran Sebenarnya Bukan Bukan Hal Yang Baru Disini Ini Hal Yang Kalau Di Kita Disebut Dengan Apa Ya Google Classroom Dan Aplikasinya Yang Kita Gunakan Seperti Biasanya Kembali Ke Materi Yang Tadi Bukan Yang Ketiga Tadi Berkaitan Dengan Proses Pembelajaran Kita Bisa Menggunakan Aplikasi Aplikasi Yang Sebenarnya Kita Sudah Paham Bisa Menggunakan Google Classroom Atau Menggunakan Platform Plapton Yang 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 Sederhana Yang Bisa Kita Aplikasikan Dalam Pembelajaran Kalau 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 Kira Ini Tidak Menjadi Kesulitan Buat Kita Karena Sudah Teruji Hampir Satu Tahun Dari Proses Pembelajaran Kita Di Sekolah Bisa Menggunakan Google Classroom Belajar ID Prombok Dan Lain-lain Saya Kira Ini Sudah Menjadi Makanan Kita Sehari-hari Cuma Memang Secara Sistem Misalnya Kita Mengalami Kendala Kalau Kita Lakukan Seperti Sehari-hari Untuk Praktek Misalnya Kalau Kami Mendesain Konstruksi Bangunan Menggunakan Tadi Bisa Menggunakan AutoCAD Bisa Menggunakan Revit Bisa Menggunakan Archicad Ada Kesulitan-kesulitan Ketika Kami Ingin Memperlihatkan Kepada Para Siswa Dalam Melaksanakan Penggambaran Secara Langsung Pertama Kesulitannya Siswa Tidak Memiliki Perangkat Belajar Yang Cukup Yang Kedua Kesulitannya Pada Koneksi Atau Paket Yang Mereka Miliki Kadang Satu Kali Pembelajaran Bisa Menyedot Paket Yang Cukup Besar Sehingga Kesulitan-kesulitan Ini Tentu Kita Walaupun Di Pusat Ibu Kota Tidak Bisa Kita Hindari Banyak Siswa Kita Yang Kesulitan Untuk Mendapatkan Atau Memenuhi Paket Internet Internet Yang Baik Untuk Proses Pembelajaran Kalau Dilihat Dari Kompetensi Kita Berkaitan Dengan Penggunaan Literasi Digital Dalam Proses Pembelajaran Saya Kira Tidak Ada Permasalahan Tapi Biasanya Kami Melakukan Trik-trik Dengan Cara Merekam Proses Pembelajaran Seperti Apa Yang Kita Lakukan Sekarang Kita Masukkan Ke Youtube Youtube Mereka Lihat Sebentar Setelah itu Mereka Melakukan Apa Yang Kita Berantakan Tapi Sekali Lagi Terkendala Pada Apa Perangkat-perangkat Yang Mereka Seharusnya Miliki Apalagi Untuk Kompetensi Kompetensi Kalian Seperti Teknik Kendaraan Ringan Teknik Pemesinan Dan Lain-lain Yang Tidak Bisa Dipraktikan Langsung Kecuali Di Sekolah Saya Kira Tiga Platform Ini Yang Yang Penting Yang Pertama Tadi Berkaitan Dengan Manajerial Sekolah Yang Kedua Berkaitan Dengan Tolak Ukur Evaluasi Pendidikan Atau Rapot Mutus Sekolah Yang Ketiga Berkaitan Dengan Literasi Digital Pada Proses KBM Walaupun Pada Bagian-bagian Yang Lain Sangat Banyak Yang Bisa Kita Manfaatkan Salah Satu Yang Kami Kembangkan Adalah Bagaimana Tata Kelola Barang Di Gudang Ketika Sekali Lagi Tadi Akan Sangat Berguna Ketika Ada Pemeriksaan Dari BPK Maupun Inspektorat Di Sekolah Saya Kira Itu Yang Dapat Kami Sampaikan Semoga Ada Diskusi Yang Bisa Mengembangkan Lagi Bagaimana Literasi Digital Di SMKPK Yang Menjadi Ciri Khas Atau Menjadi Pusat Keunggulan Buat Kita Semua Di Sekolah Masing-masing Demikian Yang Dapat Kami Terima kasih Pak Firdaus Pak Firdaus Sudah Mengatakan Tadi Ternyata Penerapan Literasi Digital Ini Dalam KBM Misalnya Banyak Sekali Kendala Saya Mengira Tadi Kalau Di Pusat Itu Mungkin Tidak Ada Kendala Ternyata Ada Juga Apalagi Kami Yang Di Daerah Ini Luar Biasa Kendalanya Betul Dimana Tingkat Ini Salah Satu Tingkat Ekonomi Siswa Orang Tua Siswa Yang Masih Kadang-kadang Di bawah Standar Sehingga Untuk Membeli Perangkat Android Aja Yang Bagus Itu Susah Kemudian Ditambah Lagi Dengan Keterdiaan Jaringan Jaringan Internet Yang Masih Terbatas Belum Mencakup Kepelosok-pelosokan Ini Masalah Padahan Anak Kita Datangnya Dari Jauh-jauh Terkadang Untuk SMK Itu Nah ini Polemik Yang Luar Biasa Sehingga Kami Kemarin Menjalankan Waktu Di Sekolah Itu Ditutup Itu Ada Dua Versi Ada Yang Daring Ada Yang Luring Tetapi Kebanyakan Yang Luring Jadi Ini Masih Susah Kelihatannya Untuk Menerapkan Secara Bagus Untuk Sekolah-kolah Yang Kondisinya Seperti Kami Saya Saya Juga Kaget Tadi Kukira Di Pusat Kota Di Jakarta Itu Kukira Enggak Ada Kendala Ternyata Ada Juga Memang Itu Lumrah Kendala Seperti Itu Terima kasih Pak Itu dari Saya Ya Memang Pak Saya Berpikirnya Begini Bagaimanapun Ujian Dari Allah Itu Ada Hikmahnya Kalau Saya Membacanya Seperti Itu Pertama Ternyata Pembelajaran Digital Atau Literasi Digital Yang Terjadi Sekarang Pada Masa Pandemi Saya Menarik Satu Pelajaran Bahwasannya Teknologi Ini Bisa Dimanfaatkan Secara Maksimal Tetapi Tidak Untuk Kesemua Pribadi Siswa Ada Siswa-siswa Tertentu Yang Sedang Mengadakan PKL Kita Bisa Terapkan Literasi Digital Karena Bagaimanapun Kadang-kadang Siswa Yang PKL Tertinggal Pada Pelajaran Adaptif Dan Normatif Bagaimana Tidak Terlampau Tertinggal Maka Kita Aplikasikan Ini Cuma Memang Sekali Lagi Kalau Kami Baca Dari Anggaran Yang Begitu Besar Di Dalam Dunia Pendidikan Hampir 20% Dari APBN Ini Tidak Dimaksimalkan Secara Penuh Saya Bicara Skop Kecil Saja Untuk PMDADKI Saja Yang Punya Anggaran Begitu Besar Sepertinya Tidak Punya Rencana Secara Apa Ya Cerdas Untuk Menggunakan Anggaran Tersebut Agar Siswa Guru Sekolah Bisa Memiliki Sebuah Sistem Yang Secara Sistem Itu Satu Sehingga Kita Bisa Menggunakan Tanpa Banyak Mengeluarkan Biaya Kita Lebih Bagaimana Melayani Siswa Secara Maksimal Tadi Ketika Memang Punya Niat Untuk Menyelesaikan Tadi Kelemahan Siswa Adalah Mereka Pada Sisi Ekonomi Untuk Membeli Paket-paket Yang Ada Bagaimana Kalau Diselesaikan Dengan Sistem Yang Sebenarnya Mudah Diselesaikan Oleh Pemerintah Kalau Kita Tidak Bisa Menyelesaikan Itu Kalau Sekolah Hanya Menyediakan Perangkat-perangkat Di dalam Sementara Penangkap Penangkapnya Harus Ada Di Siswa Masing-masing Oleh Karena Itu Kami Terus Terang Untuk Yang Cukup Kami Beli Kalau Nggak Salah Ada 60 Unit Yang Kita Pinjamkan Kepada Para Siswa Silahkan Siswa Pinjam Kita Kontrol Dari Sekolah Apakah Mereka Menggunakannya Dengan Baik Atau Tidak Itu Pun Masih Ada Kesulitan Ketika Kita Pinjamkan Ternyata Paketnya Kesulitan Jadi Semuanya Sama Pak Di Jakarta Pun Sama Tidak Jauh Beda Ya Saya Sepakat Juga Dengan Pak Firdaus Seperti Itu Jadi Pemerintah Daerah Ini Melepaskan Kepada Sekolah Seperti Itu Pak Untuk Bagaimana Caranya Waktu Pandemi Ini Bagaimana Pembelajaran Jauh Diberikan Aturan Saja Tetapi Tidak Ada Sistem Yang Bisa Membantu Anak Kita Karena Seperti Kami Sekolah Saya Ini 50% Anak Didik Kami Itu Ekonominya Di Bawah Gitu Ya Jadi Masa Pandemi Ini Waktu Yang Pertama Tahun Lalu 2020 Jadi Mereka Hanya Memikirkan Bagaimana Bisa Makan Seperti Itu Orang Tuanya Tidak Sanggup Memikirkan Bagaimana Supaya Anak Ini Ada Paket Untuk Belajar Seperti Itu Jadi Itu Hal Hal Yang Harus Kita Pertikirkan Sendiri Seperti Itu Pak Ya Sebenarnya Sudah Dirangkum Semuanya Pak Munawad Ini Pak Fedor Tadi Cukup Luas Sekali Cakupannya Sampai Dengan APBN Sebagainya Memang Memang Kalau Kita Bicara Gawai Kalau Kita Bicarakan Nanti Gawai Baik Itu Bisa Dari Laptop Bisa Dari Handphone Bisa Dari Apapun Itu Tablet Memang Itu Adalah Menjadi Hal Yang Memang Tidak Kita Siapkan Atau Tidak Pernah Kita Siap Ketika Terjadi Pandemi Seperti Ini Kenapa Tidak Semuanya Mampu Yang Mampu Kita Patut Bersyukur Tapi Ketika Tidak Mampu Mampu Saya Jujur Sedih Ketika Ada Satu Siswa Kami Banyak Sebetulnya Yang Terdata Beberapa Contohkan Satu Keluarga Ada Empat Handphonenya Ada Dua Itu Handphone Mamaknya Satu Bayangkan Kalau Seandainya Itu Kita Lakukan Itu Baru Di Jakarta Pak Menawar Dari Belang Ternyata Jakarta Kompleks Ternyata Kemarin Pak Firdaus Sama Pak Firdaus Juga Termasuk Saya Mengisi Mengisi Ternyata Bantuan Gawai Betul Pak Firdaus Itu Luar Biasa Itu Munculnya Walaupun Itu Tapi Pembayangan Bukan Digawai Mungkin Bagaimana Kondisi Sinyal Yang Ada Di Daerah Kalau Mungkin Di Jawa Ini Kalau Di Aceh Itu Bayangkan Gimana Saya Ketika Hari Pertama Melihat Pak Rusdi Kayaknya Kesulitan Terkait Apakah Ini Yang Terjadi Juga Di Daerah Itu Yang Menjadi Apa Ya Jadi Otomatis Tidak Hanya Dari Aplikasinya Tetapi Juga Dari Faktor Lainnya Yang Memang Menjadi Kendala Bagaimana Pemerintah Untuk Bisa Mencikapi Itu Ini Arahnya Kita Diajak Untuk Blended Learning Gak Cuman Larinya Kepada PJJ Tapi Gawai Di Literasi Digital Juga Penting Itu Yang Pertama Kedua Mencakup Literasi Apa Maman Anak Saat Ini Untuk Membaca Itu Di Bawah Jauh Dari Di Bawah Rata Rata Kalau Mereka Ditanya Pasti Jawabnya Selengan Baca Kok Baca Baca WA Selain itu Mereka Gak Pernah Baca Buku Pelajaran Tapi Suruh Baca Pelajaran Waduh Jauh Dari Harap Makanya Gak Heran Muncul Yang Namanya Dampak Atau Akibatnya Kau Sekarang Sekarang Jauh Mereka Kalau Contoh Gini Ini Dampaknya Saja Yang Saya Perhatikan Gini Apa Ketika Anak Ditanya Apa Namanya Sekali Mendayung Anak Kecil Semua Gak Gak Bisa Jawab Bayang Masih Mudah Kalau Kita Sebagai Orang Oh 230 Sekarang Sekarang Menjawabannya Apa Capek Ini Namanya Literasi Jauh Dari Harapan Itu Satu Jampak Dari Literasi Jauh Anak Seluruh Apa Namanya Bukan Sila-sila Pancas Gak Ada Yang Apa Garuda Dini Saja Lagu Kebangsa Gak Apana Sekarang Yang Kan Kalau Terjadi Teruskan Negara Ini Mau Gimana Itu Maka Terus Dengan Literasi Digital Ada Kita Coba Bahasa Yang Atau Yang Memang Mudah Karena Kalau Dibiar Waduh Jangan Harap Indonesia Tau Yang Namanya Sejarah Yang Namanya Diajar Dewantor Saya Nelka Sudah Siapa Dia Orang Sekarang Ibu Kata-kata Siapa Gak Tau Tapi Kalau Ditanya Apa Namanya Pemain Sinetron Ini Tau Gak Ini Ini Saya Rasa Itu Pak Betul Gawai Itu Sinyalnya Handphone Sinyalnya Tapi Literasi Juga Kita Dukung Kenapa Bahayanya Anak Sekarang Sudah Nggak Tau Yang Bacaan Mereka Tahunya Adalah Handphone Dan Tiktok Itu Yang Harus Kita Buang Jauh 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 Tugas Tugas Bersama Adalah Mengembalikan Karakter Anak Ini Harus Kita Kembalikan Bahayanya Tingkat Tinggi Tugas Itu Mungkin Pak Sudah Tambah Saya Mohon Bukan Mengguri Tapi Kondisi Kenyataan Realita Di Lapangan Memiriskan Untuk Anak Kita Sat Ini Tugas Besar Sebagai Guru Baru Dua Tahun Seperti Ini Ini Kalau Pandeminya Limatan Kayak Apa Ini Wah Bahaya Ini Tiga Tahun Ini Satu Angkatan Itu Benar Itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Lagi Bapak Ibu Sekalian Ceki Fir Kita Tidak Bisa Lepas Dari Dunia Digital Sederhana Saya Coba Mengembangkan Siswa Saya Bukan Siswa Di Sekolah Ya Kebetulan Kami Punya Sedikit Pengajian Di rumah Untuk Mereka Anak-anak Kecil Ini Mau Belajar Misalnya Tentang Lipat 20 Yang Wajib Bagi Allah Maka Saya Masukkan Ketik Tok Jadi Anak-anak Lebih Senang Melihat Tik Benar Mengenalkan Anak-anak Nabi Anak-anak Nabi Ada Tiga Laki-laki Empat Perempuan Jadi Masukkan ke Tik Tok Nah Ketika Mereka Lihat Tik Tok Mereka Gampang Hapal Bukan goyangnya Tapi Syair-syairnya Saya Masukkan ke dalam Tik Tok Sehingga Mereka Bisa Melihat Saya Ajarkan ke Mereka Saya Kirim Wa Wa Grup Mereka Paham Baru Saya Jelaskan Di Dalam Pengajian Tersebut Anak-anak Nabi Anaknya Ada Tiga Namanya Ini Namanya Ini Namanya Ini Terus Wajib Baga Allah Ada 20 Wujud Kita Mbak Wujud Ada Begitu Dijelaskan Satu-satu Dan Mereka Lebih Menangkap Dengan Metode Seperti Itu Dibandingkan Metode Kita Seperti Orang Tua Dulu Kira Kita Sebagai Guru Memang Harus Mencari Trik-trik Baru Kita Di Sekolah Bisa Memahami Proses Pembelajaran Dengan Dunia Mereka Bukan Dengan Dunia Kita Ya Sulitnya Itu Kadang-kadang Karena Kita Manusia Manusia Jadul Masuk Ke Dunia Digital Ajarkan Anak Sesuai Zamannya Ya Betul Saya Kira Itu Ya Bapak Ibu Sekalian Terima Kasih Atas Apa Pendapatnya Masukkan Buat Kami Semoga Apa Yang Kami Sampaikan Dapat Bermanfaat Buat Kita Sama Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh